Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda semua hari ini sudah siap untuk belajar? Pada pertemuan kali ini, masih di tema 1, Indahnya Kebersamaan Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman Fokus pembelajaran-pelajaran bahasa Indonesia hari ini Kita akan membahas 3 materi Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1 Yang kedua, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram 2 Yang ketiga, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel Ada yang masih ingat, apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Bareng-bareng ya, kita ulangi bersama bukudu Gagasan pokok adalah inti dari sebuah teks bacaan Sementara gagasan pendukung adalah kalimat penjelas selain dari gagasan pokok Untuk menemukan gagasan pokok, biasanya dapat diambil dari kalimat utama Sementara gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas Ada yang masih ingat, bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks? Untuk menentukannya, yang pertama, baca lah teks dengan seksama Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf Pembelajaran 1, materi, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram bagian 1 Dijelaskan di sini, gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam sebuah diagram Cara menentukannya sama, apapun teksnya yang masih berhubungan dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung Setiap cara yang dilakukan sama, tetapi ini hanya dirubah dalam bentuk yang berbeda Yang ini ada bentuk diagram Ini akan dijelaskan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir Yang keempat, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas atau tengah Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok Dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok Siapa yang masih ingat, bagaimana cara menentukan kalimat utama? Kalimat utama ditemukan pada awal kalimat, akhir kalimat, atau awal dan akhir kalimat Perhatikan teks berikut Manakah gagasan pokok yang terdapat pada teks berikut? Gagasan pokok pada teks berikut terletak di awal kalimat Dari awal kalimat tersebut, yang menjadi kalimat utama dan dijadikan sebagai gagasan pokok Kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas Ada yang tahu bagaimana menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Bentuk diagram bisa kita lihat di halaman 26 Hupena Jilid 4A Gagasan pokok dituliskan di bagian tengah Sedangkan gagasan pendukung ditulis di bagian atas, samping, atau bawah gagasan pokok Haruskah sama seperti contoh? Boleh, terserah Ananda akan diletakkan di mana Jika Ananda ingin menulis gagasan pokok di bagian atas dan gagasan pendukung di bagian bawah Boleh saja, jadi menyesuaikan ya nak Tetapi perlu diingat bahwa suatu teks setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok yang diambil dari kalimat utama Pembelajaran 3 masih mengenai diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram Bagian 2 Dijelaskan, suatu teks terdiri atas beberapa paragraf Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut Misalkan ada satu teks dan memiliki tiga paragraf Berarti setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung Materi terakhir ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks Jadi sebenarnya maupun dalam bentuk data pikiran, diagram maupun tabel tujuannya sama ya Sama-sama mempermudah memahami suatu teks Perhatikan contoh berikut Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung Berikut adalah penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel Bisa dilihat di halaman 39 di buku Pupena Jilid 4 Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini Kita baca Alhamdulillah Tersama Alhamdulillah Yur'abila alamin Bukuru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh